Selamat datang di Flash News Peta TV Masuk daftar Kabupaten Level 3, Bupati Kudus HM Hartopo mencoba simulasi makan di tempat atau warung selama 30 menit Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam In Mendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 2, 3, dan 4 yang diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus mendatang Bertempat di kawasan penjual lentok di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, HM Hartopo bersama rombongan makan di salah satu warung makan yang menjual makanan khas Kudus tersebut Saat makan, Hartopo tanpa mengajak bicara dan kurang dari 30 menit Hartopo selesai makan Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada kelonggaran waktu makan di tempat yang sebelumnya hanya 20 menit diberi kelonggaran menjadi 30 menit Tak ketinggalan, Hartopo mengingatkan penjual untuk mengatur tempat duduk saat ada pengunjung Setiap orang yang makan harus benar-benar dibatasi waktu 30 menit Agar pengunjung yang datang tidak melebihi kapasitas maksimal Ini bentuk simulasi saya mempromosikan bahwa ini sudah masuk level 3 Diperbolehkan ada kelonggaran untuk durasi waktu makan yang kemarin 20 menit, sekarang bisa 30 menit Tapi saya dengan para-para penjual saya ngomong, coba diatur untuk tempat duduknya maupun kalau bisa ya tag B Kan gitu kan kalau sudah kapasitas terpenuhi disini, ketika makan jangan bicara, langsung makan aja Ketika dikasih waktu 30 menit ya diselesaikan, kalau perlu sebelum 30 menit sudah selesai, jadi sudah pada bulan Yang artinya kapasitas selalu tetap dibatasi, makan tidak boleh ngomong, ketika ngomong nanti pakai masker dulu, selesai makan baru boleh Ya kalau misalkan untuk di pasar burung sendiri Pak, untuk pengunjung sendiri kan memang akan susah Ya makanya saya ke sana dengan tujuan ya akan memberikan simulasi-simulasi seperti ini Dan akan memberikan arahan kepada petakan-petakan yang ada di sana, semoga tidak terjadi kerumunan Makanya kita harus super hati-hati lah kondisi seperti ini Jangan sampai nanti kudus naik lagi seperti kemarin ya kan, yang repot kita semua Sementara itu, sediati penjual lentok mengaku bersyukur karena kudus masuk dalam level 3 Menurutnya, saat ada pembatasan jalan, dagangannya sangat sepi pengunjung Dalam sehari cuma terjual beberapa porsi Tapi setelah penyekatan dibuka, sehari bisa lebih dari 100 porsi Salah satu pengunjung Raka Punjaga mengatakan bahwa waktu 30 menit untuk makan itu sudah cukup Dia tidak merasa terburu-buru saat makan dan bisa menikmati makanan khas kudus tersebut Pak, kalau soal kebijakan 30 menit makan di tempat, gimana? Gak apa-apa ya, 30 menit, karena kan standar makan yang paling 15 menit, 20 menit sudah selesai Jadi 30 menit itu waktu yang sudah sangat cukup, saya akan keburu makanan Tadi kerasa keburu-buru gak waktu makan? Enggak, waktunya sangat memadai dan menghasiskan buah makanan di Bukum Tanjung ini Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Betatv dan portal berita betanews.id Sampai jumpa